oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah teman teman pada kesempatan kali ini kita berada di kembali mereview keadaan kebunnya bang lubi yang tahun lalu sudah kita mulai kita lakukan milenial ya teman teman kali ini kita akan melakukan pemangkasan pemangkasan apa namanya sortasi bahan sekaligus penyimpanan bahan karena kemarin kemarin itu belum sempat dilakukan penyimpanan bahan sortasi dan penampakan buah kopinya sekarang seperti ini ya teman teman alhamdulillah sebelumnya saya ucapkan kepada teman teman semoga semuanya dalam keadaan sehat selalu oke oke kali ini kita akan melakukan sortasi dilakukan oleh bang lubi saya akan lihat hasil dari sortasi ini yang tadi sudah saya praktekan oke ini bahan ini bahan 1,2,3,4,5,6,7 mantap ini as raja itu buang buang kalah lho semua lho semua lho oke bahannya sudah ada 2 2 as raja 11 itu oke yang sudah tidak produktif itu mas biarlah itu dari awal dari awal kalau nah bagus jadi posisinya begitu ini 2 sambungan 1,2 ini rajanya akan jadi besar ini pada raja lagi ini sambungan yang kedua posisinya namun menutup ke arah sini yang besar itu buang dari sini bang nah ini itu buangnya jadi mantap teman-teman namun karena belum dilakukan sortasi penyimpanan bahan jadi belum nampak itu fokus wilan semua tuh kita makan dulu wilan ini bongkok teman-teman wow wow ada yang penasaran dengan rajanya bongkok nih nah itu buang prioritas yang tumbuh di bonggol ini satu bahan 1,2,3 4,5,6 oke perlu teman-teman ketahui penyimpanan di bulan 10 itu bahan normal di 6 ruas dan bisa lebih sampai dengan 8 atau 9 ruas di 6 ruas ini ini loh saya bang balik lumayan ini bungkok jadi bungkok inilah bungkok teman-teman untuk canting dia aktif bahan terlalu aktif harus rutin sortasi wivilan satu dua, tiga sudah mulai tertata B2 B2, apa yang produksi? oke teman-teman mulai nampak bentuk bahan ada satu lagi jadi makin terbuka jadi antisipasi kerontokan makin bagus jadi untuk cuaca tinggi itu harus full sinar matahari buah cepat matang dan kerontokan cukup terantisipasi lah ini loh daun-daun B2 teman-teman ranting-ranting kering harus dibuang semua karena ini mengundang semut dan akan mengundang menjadikan batang lembab hingga berjamur mulai nampak mulai di arah-arah mulai master kita cek satu ada satu dua jauh raja itu ah ah oke mantep satu dua tiga raja wow the juice kita lihat dari sebelah penampakan wah tanpa perlu dibimbing lagi ini master lubi sudah juice teman-teman jadi kalau ibarat kata itu dikasih wah gak berdikunduli lo oh iya sebarat kata dikasih nilai dikasih poin itu sudah 90 lah oh iya bawahnya ada sambungan namun kita masih manfaatkan buahnya untuk punggung ini jadi tidak kita lakukan penyimpanan bahan lagi agar pertumbuhannya berfokus ke sambungan bawah kemudian untuk di tahun berikut akan kita lakukan penebangan jadi kurang lebih begitulah ya teman-teman kalau kita langsung pangkas habis dari nol otomatis kita akan zong selama satu tahun jadi kita selain dari melakukan perubahan perbaikan kita juga mengantisipasi penurunan serta utamakan hasil gitu ya teman-teman karena biar bagaimanapun tetap prioritas utama kita adalah hasil oke mantap ini siku lagi belakang oke teman-teman kurang lebih begitulah oke sembari kita ngopi istirahat kita ngopi dulu nanti kita kita akan lanjut lagi penampakan dari bawah ini teman-teman tuh pupus merah bongkok yang jauh ada yang jauh itu Tugusari yang pendek gulmah oke mantap oke sementara kita akan lanjut tadi jedah kita jedah istirahat ngopi kopi Tugusari nih teman-teman Tugusari dengan perawatan yang sama tuh bahannya masih super belum disortasi nanti kita akan membuat buatkan konten pemangkasan kopi punggem ini pupus merah tuh kulai oke eksekusi lagi wah ini punggem nih masker kopi punggem tuh punggem setting ala kopi steak mantap bang lubi ini kebunnya multi clone tuh masih sortasinya masih numpuk oke nanti kita akan lanjut ke punggem tuh klon putih bongkok semangat semangat bang lubi mulai mulai atrak sih tuh guys kena kopinya punggem tuh mantap ini ini punggem lagi-lagi punggem tuh karakternya semua raja terus merah terus merah terus merah terus merah selamat menikmati